Intro Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan nomor 103 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Poso nomor urut 2 Darmin Agustinus Sigilipu dan Amjat Lawasa Hal ini diucapkan oleh Ketua MK Anwarusman dalam sidang putusan pada selasa 16 Februari 2021 di ruang sidang MK dalam pertimbangan hukum makamah bahwa permasalahan dalam perkara ini berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon makamah mempertimbangkan mengenai perolehan selisih suara bahwa perolehan suara pemohon adalah 53.319 suara dan perolehan suara pihak terkait adalah 61.326 sehingga selisih keduanya mencapai 8.007 atau 6,39 persen Setelah mendengarkan berbagai pihak dari jawaban KPU dan keterangan pihak terkaitan bahwa seluuh serta alat bukti yang diserahkan pemohon makamah-makamah berpendapat tidak memiliki keyakinan bahwa dalil tersebut berpengaruh pada perolehan suara para pihak Dalam sidang pendahuluan, pemohon mendalilkan jika termohon tidak menyiapkan akses yang mudah bagi banyak desa yang didalamnya terdapat karyawan perusahaan untuk memilih Akibatnya, masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilih karena termohon tidak fasilitasi TPS Kepada karyawan yang melakukan pemilihan ke TPS yang disediakan, diwajibkan swab antigen sehingga masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan